Cara Reset FUP Indihome Secara Resmi Dengan Renew Melalui Aplikasi My Indihome Oke, Selamat Pagi Teman-Teman Semua Kembali Lagi Di Channel Kami Zona Indihome Di Pagi Ini Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Reset FUP Indihome Secara Resmi Menggunakan Aplikasi My Indihome Untuk FUP Sendiri Teman-Teman Kadang Penggunaannya Melebih FUP Jadi Mungkin Kita Bisa Flashback Dulu Apa Itu FUP Jadi Mungkin Saya Sedikit Jelaskan Disini Untuk FUP Atau Kepanjangannya Adalah Fairly Music Polisai Jadi Penggunaan Wajar Untuk Indihome Jadi Misal Teman-Teman Memakai Speed 10MHz Disini Musicnya Adalah Maksimal 300 20 Atau 500 Atau 3700 Atau 40 Atau 900 Atau 50 Atau 1200 GB Atau 100 Atau 1800 GB Apabila Melebih FUP Maka Nanti Speednya Akan Turun Jadi Ada Turun 7,5 10,15 Seperti Yang Di Tabel 2 Ini FUP 1 Terus Yang Paling Lebih Lagi Di FUP 2 Jadi Turunnya Sangat Signifikan Sekali Dari 10 MB Speednya Menjadi 3 MB Jadi 100 Menjadi 20 Jadi Sangat Dratis Sekali Penurunan Speednya Ini Sudah Kebijakan Dari Provider Khususnya Indihome Jadi Bagaimana Ketika Kita Sudah Melebih Batas FUP Tapi Inter tersebut Waktu Itu Sangat Penting Sekali Kita Akan Gunakannya Caranya Seperti Ini Jadi Ini Contoh Yang Sudah Kena FUP Nah Ini Speednya 20 MB Dengan Penggunaan Sudah 835 MB Artinya Ini Sudah Masuk Di 20 MB Pengguna Lebih 800 MB Speednya Sudah Turun Menjadi 4 MB Jadi Sangat Lambat Sekali Oke Bagaimana Cara Meresetnya Oke Untuk Cara Resetnya Kita Langsung Aja Menuju Ke My Indihome Teman-Teman Bagi Teman-Teman Yang Belum Install My Indihome Bisa Di Install Di Playstore Untuk Yang Belum Registrasi Untuk Yang Belum Registrasi Silahkan Nah Registrasi Dulu Ya Untuk Cara Resetnya Yang Sudah Punya Akunnya Langsung Bisa Login Saja Kita Login Dulu Ya Masukkan Nomor HPnya Nomor HP yang Terhubung Dengan Akun Internet Indihome Internet Indihome Teman-Teman Ya Oke Kita Login Dulu Nanti Suruh Diminta Masukin Kode PTP Ya Masuk-Masuk Oke Aktifasi Bancur Lagi Saja Oke Sudah Masuk Ya Kita Jangan Lagi Nah Untuk Cara Mengetahui Penggunaan FUP Teman-Teman Tinggal Klik Titik 3 Yang Di Sebelah Internet Ini Kita Klik Langsung Klik Lihat Penggunaan Ya Nah Ini Karena Sudah Di Reset Kemarin Ya Jadi Dari 800 Giga Menjadi Kembali Menjadi 0 Ya Disini Sudah Ada Penggunaan Lagi Sampai 41 Giga Oke Untuk Cara Renew Speed Sama Ya Jadi Lihat Penggunaan Nah Ini Kita Klik Renew Speed Kita Tunggu Dulu Si Loading Oke Oh Kita Ulangi Lagi Oh Ini Kayaknya Sudah Di Renew Kita Cepat Nomor Yang Lagi Dulu Nah Ini Oke Karena Tadi Nomornya Kayaknya Sudah Pernah Ter-Renew Jadi Dia Sudah Bisa Ya Jadi Ini Kita Kasih Nomor Lagi Ya Jadi Nanti Untuk Pilihan Paket Renew Speed Ada 3 Ya Satu Hari Tiga Hari Dan Tujuh Hari Ya Ini Oke Kita Coba Satu Hari Jadi Gini Renew Speed Ini Berlaku Hanya Satu Hari Misalnya Kita Pilih Paket Satu Hari Jadi Misal Teman-Teman Terkena FUP Tanggal 24 Tanggal 24 Terus Teman-Teman Beli Paketnya Tanggal 25 Ya Dan Itu Sudah Sukses Berarti Artinya Nanti FUP Teman-Teman Itu Ter-Set Di Tanggal 25 Saja Kalau Teman-Teman Pilih Satu Hari Nah Nanti Tanggal 26 Itu Nanti FUP Nanti Akan Kembali Seperti Yang Awal Lagi Jadi Misalnya FUP Teman-Teman Di Paket 20 Mega Sudah Menggunakan 800 Giga Terus Sama Teman-Teman Di FUP Tanggal 25 Setelah FUP Kita Beli FUP Tanggal 25 Itu Kembali 0 Nah Nanti Di Tanggal 26 Kembali Menjadi 800 Giga Kembali Ya Seperti Itu Semisal Teman-Teman Pilih 3 Hari Juga Sama Jadi Nanti Hari Pertama Sampai Hari Ketiganya Kembali 0 Nanti Hari Keempatnya Kembali Lagi Ke FUP Awal Jadi Misalnya 800 Giga Jadi Selama 3 Hari Ini Kembali 0 Terus Nanti Menjadi Kembali Lagi Seperti Semula Nah Misalnya 7 Hari Berarti Sama Misalnya Hari Pertama Jadi Sampai Hari Pertama Sampai Hari Pertama Sampai Hari Pertama Tersetak Kembali Nanti Hari Kedelapan Akan Kembali Normal Lagi Ke FUP Seperti Biasanya Kembali Lagi Seperti FUP Awal 400 Giga Oke Terus Misal Teman-Teman Pilih 7 Hari Ternyata Di 7 Hari Ini Kena FUP Lagi Teman-Teman Harus Membali Lagi Karena Ini Hanya Mereset Menjadi 0 Jadi Misal Dalam 7 Hari Ini Dari 0 Ternyata Hari Keenam Sudah Mencapai 800 Giga Berarti Teman-Teman Kena FUP Lagi Jadi Harus Reset Kembali Seperti itu Kita Coba Bila Pakai Satu Hari Ini Biayanya Adalah 20.000 Per Satu Hari Tentunya Belum Sama PPN Jadi 20.000 Dikali 10% Berarti Sekitar 22.000 Perhari 3 hari 35.000 Dikali PPN 10% 7 hari 75.000 Dikali PPN 10% Ini Tiap Speed Berbeda Jadi Untuk 10 Mega Seperti Ini Nanti 20 Mega Berbeda Lagi Ini Saya Contohkan Yang 10 Mega Dulu Aja Speed 10 Mega Misalnya 1 hari Kita Klik Beli Nah Disini Sudah Sama PPN Saya Setuju Membeli Jadi Nanti Dibayar Dulu Setelah Itu Baru Aktif Jadi Bukan Masuk Tagihan Bulanan Jadi Kita Melakukan Pembayaran Dulu Baru Setelah Itu FOP Nya Akan Terset Ulang Oke Kita Kenanya 38 Setengah Plus PPN 7 Hari Kenanya 82 Setengah Plus PPN Oke Kalau Oke Kita Klik Save Setuju Kita Klik Beli Nah Disini Nanti Ada Rekomendasi Pembayaran Mau Dibayar Dimana Link Aja Saldo Bank Mandiri Payanya Pemata Pemata Kredit Kalau Saldo Saldo Di Home Link Aja Yang Akun Link Aja Sudah Terhubung Dengan Main Di Home Kita Coba Klik Mandiri Ini Via Transfer Banyu Semoga Via Transfer Piling Aja Nah Nanti Teman Teman Akan Diminta Seperti Ini Masukkan Nomor PIN Dan Total Seperti Itu Kalau Bang Mandiri Artinya Via Transfer Nanti Diminta Masukkan Bayar Ke Virtual Akun Mandiri Nanti Secara Otomatis Akan Terdetek Di Main Di Kalau Sudah Membayar Oke Waktunya Cuma 3 Jam Kita Coba Yang 20 Mega Buka Sudah Bisa Coba Cek Dulu Oke Oke Karena Sudah Pernah Dipakai Untuk Renew Jadi Belum Bisa Jadi Mungkin Saya Contohkan Yang Tadi Yang 10 Mega Oke Mungkin Cukup Demikian Tips Indium Hari Ini Bagaimana Jara Untuk Merasai FUP Indium Secara Resmi Menggunakan Aplikasi My Indium Semoga Bermanfaat Dan Bisa Membantu Teman-teman Apabila Terjadi Atau Terkena FUP Saya Sampai Jumpa Di Tips Tips Indium Berikutnya Salam Zona Indium Sampai